Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau mania kita berjumpa lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AKR pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjinakan burung sikatan emas atau burung sikatan narsis yang bahan dari om yoan agar cepat jina nah ini burung sikatan emas ya teman teman nah sikatan emas hampir sama dengan burung sikatan narsis nah kalau ini sikatan emasnya masih trotol nah ini sikatan narsis ukurannya hampir sama kemudian corak warnanya juga hampir sama hanya saja yang membedakan di bagian tenggoroannya ada warna oranye untuk sikatan narsis sedangkan yang sikatan emas ini tidak ada warna oranye untuk teknik menjinakannya ada beberapa cara ya teman teman yang pertama dengan cara memandikannya yaitu dengan alat semprot nah apabila kita spray atau menyemprotkan alat ini maka kita tidak perlu menyemprotkan sampai basah kuyup nah semprot tipis-tipis saja ya teman teman nah tidak usah terlalu basah kuyup nah terapi untuk memandikannya ini kurang lebih paling cepat itu antara 5 sampai 7 hari setelah kita baru mendapatkannya ya teman teman mengingat burung ini juga masih beradaptasi dengan lingkungan kita maka memandikannya juga jangan langsung apabila kita baru mendapatkannya nah setelah kita memandikannya burung ini maka kita bisa menempatkan sangkarnya di tempat yang sering kita lalui atau banyak lalu lalang orang nah tujuannya agar burung ini cepat beradaptasi dengan lingkungan kita nah apabila di tempat teman teman nah tidak ada binatang predator seperti kucing atau anjing nah bisa ditempatkan di lantai atau di bawah ya teman teman nah jangan sering kita meletakkan burung ini di bawah atau dekat tanah maka burung ini juga akan cepat beradaptasi dengan lingkungan kita nah namun demikian tetap kita perhatikan nah burung ini agar aman dari binatang ya teman teman agar burung ini malah tidak menjadi semakin liar untuk mengkombinasikan pola rawatan agar burung ini semakin cinak nah selain dengan memandikan dan sering kita tempatkan di bawah kita juga bisa melakukan terapi lapar untuk burung sikatan narsis atau sikatan emas ini ya teman teman nah tujuannya nah dengan semakin lapar maka burung ini akan lebih tenang kemudian ketika lapar kita harus sering berinteraksi dengan burung ini yaitu dengan cara memberikan langsung ekstra puding kita berikan bisa berupa jangkrik kecil atau ulat kandang ya teman teman nah kita berikan melalui cepuk atau ulat hongkong yang berwarna putih nah terserah teman teman yang penting ekstra pudingnya yang paling mudah didapatkan di sekitar rumah teman teman namun perlu diperhatikan untuk terapi lapar ini bisa dilakukan apabila kita tidak sibuk ya teman teman nah untuk teman teman yang sibuk bekerja atau masih belajar menempuh pendidikan maka teman teman tidak boleh melakukan terapi lapar nah karena untuk terapi lapar paling lama itu sekitar 3 sampai 4 jam harus kita berikan pakannya kembali ya teman teman untuk cepuk minum sih tidak apa-apa apabila kita terus diberikan di dalam sangkarnya nah jadi untuk menjinakan burung sikatan emas atau sikatan narsis ini nah silahkan teman teman menyesuaikan tergantung dari kondisi burung dan tingkat kesibukan teman teman sendiri baiklah cukup sekian video cara menjinakan burung sikatan emas agar yang dari om yu anna tidak gelabaan atau tidak terlalu giras ya teman teman terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita berjumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati